Dan terakhir, ini gambaran tentang apa yang ingin kami lakukan di tahun 2020 ini. Tentunya ini harus memerlukan kesepakatan kita di Panselnas untuk melihat bahwa refleksi dari 2021 bagaimana kita mengupayakan sebuah mekanisme rekrutmen guru ASNP3K tahun 2022 yang lebih baik lagi. Nah tentunya perlu aturan untuk memayungi ini, mungkin nanti dari Pak Deputi, Pak Alex akan lebih bisa mengelaborasi. Jadi, tentunya ada beberapa hal di sini. Pertama, kita ingin mengakomodir guru yang telah lulus passing grade. Ini seperti yang sudah disampaikan di beberapa kesempatan sebelumnya. Yang kedua, kita ingin mendorong, dan ini kunci sekali, memperbesar kuota formasi. Kuota formasi ini adalah kunci dari penyelesaian ASNP3K kita. Jika EMDA mengajukan formasi secara maksimal, maka sebenarnya di tahun 2022 ini akan tersedia sebesar 970.410 formasi. Yaitu gabungan dari sisa formasi 2021 sebesar 212.392, dan formasi 2022 sebesar 758.018. Sehingga ini tentunya memperbesar sebenarnya kemungkinan guru-guru honorel kita untuk menjadi ASNP3K. Karena formasinya sebenarnya masih sangat lebih banyak daripada jumlah guru honorel itu sendiri. Lalu, mekanisme atau aturan baru yang nanti akan disempurnakan tersebut, juga poin ketiga refleksi dari tahun lalu untuk mencegah sebesar mungkin bagaimana guru-guru yang di sekolah induk itu tidak lagi tergeser gitu ya. Ini kita hindari semaksimal mungkin. Jadi ini hal yang menjadi poin juga dalam pertimbangan kita dalam aturan yang nantinya akan disempurnakan. Dan tentunya semangatnya adalah bagaimana kita bisa mempercepat penuntasan pemenuhan 1 juta guru ASNP3K. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam, hom sias, sias, tunamu budaya, salam kewajikan. Yang kami hormati pimpinan dan anggota Komisi 10 DPR RI. Yang kami hormati Pak Dirjen GTK, Kemendiku. Bapak Deputi dari Kemen Panerbe, Bapak Dirjen DJPK maupun DJA atau yang wakili, BKN dari Kemenak. Ijin semangat yang terhormat ini menyampaikan permintaan maaf Pak Dirjen karena mendampingi Pak Menteri ke Solo sehingga menugaskan kami. Kami dari Direkturat Perencanaan Anggaran Daerah. Sesuai dengan materi RDP hari ini, yang akan kami jawab adalah dari sisi sesuai dengan pertanyaan RDP Panja. Ini sama dengan seperti apa tadi yang disampaikan oleh Kemendiku. Bagaimana skema dan kebijakan anggaran pintar daerah untuk tenaga kependidikan agar dapat mengikuti seleksi P3K. Maupun bagaimana kebijakan anggaran peminta daerah dalam menyelesaikan permasalahan pengangkatan GTK Honor menjadi ASN atau GTK P3K. Langsung ke slide ke-7, dalam kerangka dukungan kebijakan penganggaran gaji dan tunjangan GTK di daerah, ini Kemendagri telah menerbitkan berbagai regulasi, antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2020 tentang pedoman pensiunan APBD 2021 tadi. Selanjutnya, menindaklanji Pasal 7 ayat 2 Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan pegawai. Pemerintah dengan perjanjian kerja, Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 2021 tentang teknis pemberian gaji dan tunjangan P3K. Selanjutnya, Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan juga Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2021 tentang pedoman pensiunan APBD 2022 dan sedang menyusun permendagi mengenai pedoman pensiunan APBD 2023 yang akan menegaskan kembali terkait kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan, dan Anggota DPR serta khususnya bagaimana dukungan penganggaran P3K di daerah. Kedua, skema pengangkatan GTK menjadi honorer, menjadi ASN, mempedomani Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K. Selanjutnya, langkah-langkah percepatan yang telah dilakukan oleh Kementerian Dagri. Pertama, penegasan kompensasi bagi ASN, PNS, dan P3 dalam permendagi 2007 dan telah melaksanakan sosialisasi kepada daerah serta melakukan evaluasi terhadap APBD provinsi dengan megaskan kembali dan telah tercantum dalam permendagi 2007-2021 antara lain penganggaran untuk gaji pokok tunjangan ASN itu disesuaikan dengan ketantuan perlatan perundangan dan memperhitungkan rencana kenaikan gaji tunjangan ASN serta pemberian gaji ke-13 dan tunjangan hari raya. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan calon ASN dengan formasi pegawai tahun 2022. Selanjutnya, belanja yang bersifat mengikat karena ini dibutuhkan secara terus-menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dalam jumlah yang cukup setiap bulannya. Selanjutnya, penegasan penegasan peminta daerah mengalokasikan belanja ASN, PNS, dan P3 ini berdasarkan formasi yang ditetapkan oleh Menteri yang melaksanakan urusan di bidang pendagia undang-undang aparatur negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan telah memperhitungkan alokasi dasar perhitungan DAO. Keempat, penegasan kepada peminta daerah sesuai kebijakan formasi P3K yang ditetapkan oleh Menteri yang melaksanakan urusan di bidang pendagia undang-undang aparatur negara wajib memenuhi pengangkatan P3 pada tahun 2021 dengan pendanaan atas pengangkatan formasi P3 tersebut sudah diperhitungkan dalam perhitungan DAO tahun 2021 melalui komponen alokasi dasar. Penganggaran atas formasi pengangkatan P3 itu merupakan bagian dari belanja wajib paling sedikit 25% dari alokasi DAO atau alokasi dana transfer umum sebagaimana tertuang dalam penjelasan pasal 11 ayat 21 undang-undang 9 2020 tentang APBN 2021 sehingga penggunanya tadi secara spesifik atau tidak dapat digunakan untuk belanja lain. Dalam hal terdapat pendanaan atas pengangkatan formasi P3 yang belum direalisasikan atau sisa pendanaan atas pengangkatan formasi P3 peminta daerah pada tahun 2021 itu digunakan kembali pada tahun 2022 untuk pendanaan atas pengangkatan formasi P3. selanjutnya ijin kami menyampaikan tadi yang disampaikan ke MENQ dan Pak Ijin GTK itu alokasi pagu anggaran saya ijin menyajikan berapa alokasi belanja yang ada di slide 15 ini ada alokasi belanja yang kami tarik dari data sistem formasi Puntan Daerah bagaimana kita melihat gambaran alokasi belanja pegawai khususnya DAU atau belanja pegawai alokasi P3 dan persentasenya terhadap DAU ini sumber dari 520 daerah kita tarik data dari sistem untuk provinsi kabupaten kota itu kalau kita lihat DAU-nya kurang lebih 366,35 triliun belanja pegawainya jadi ini ijin belanja pegawai ini digunakan oleh Kepala Daerah DPRD ASN ASN di sini PNS dan P3 itu kurang lebih 402,64 triliun atau 109,90 persen kalau kita lihat alokasi DAU-nya 366,35 kita bandingkan dengan alokasi P3K yang sudah dianggarkan oleh Puntan Daerah ini kurang lebih 17,07 triliun artinya 4,66 persen demikian juga kalau kita lihat provinsi dari total DAU-nya 53,30 triliun itu belanja pegawainya kurang lebih 93,45 atau kurang lebih 175,34 persen sedangkan alokasi P3K-nya persentasinya terhadap DAU ini dialokasikan 4,02 triliun atau 7,55 persen demikian untuk Kabupaten Kota kalau kita lihat DAU-nya dari 330 399,19 kurang lebih 98,76 persen dimana alokasi P3-nya saya kira itu yang bisa kami sampaikan dari Kementerian Negeri terkait alokasi anggaran yang sudah ada di APBD tahun 2022 semuanya yang telah disampaikan oleh Dipjen DGTK maupun dari DJPK Kementerian Keuangan kami hari Wabila Tauh Gidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua Salam Om Namo Buddhaya Salam Kebajikan Terima kasih Waalaikumsalam juga dan selanjutnya kita dengarkan paparan dari teman-teman kemen kemen pan rb kepada bapak dokter insinyur alek deni terima kasih bu pimpinan silahkan pak yang saya hormati pimpinan beserta anggota komisi 10 teman-teman dan teman-teman hari sekalian selamat siang antara modekum ibu bekat ibu pimpinan dan bapak ibu sekalian saya tidak akan mengulang tadi data yang sudah disampaikan oleh pak iwan bahwa dari kebutuhan secara nasional memang formasi yang ditetapkan di 2021 itu masih sangat jauh dari harapan karena itu tugas kami adalah mempelajari isu-isu apa yang barangkali perlu kita perbaiki di dalam proses rekrutmen 2022 pertama tadi formasi yang belum seperti yang diharapkan yang kedua adalah daerah-daerah 3T sama sekali itu tidak ada peminatnya jadi lebih dari 117 ribu formasi di daerah 3T itu tidak ada pelamarnya berarti ini soalan yang juga mesti kita selesaikan dan yang ketiga kita walaupun sudah dilarang sejak tahun 2005 masih aja Pemda quote-unquote nakal merekrut tenaga honorer karena kebutuhannya ada di sana barangkali jadi kita tentu tidak bisa menutup mata dari kenyataan di lapangan bahwa ada guru-guru honorer kita yang sudah mengabdi sekian lama dan tentu ini perlu kita carikan solusinya mengingat mandat dari PP49 itu 2023 diharapkan tidak ada lagi tenaga honorer karena undang-undang ASN menyatakan ASN itu hanya ada PNS dan P3K jadi ini adalah isu-isu yang kami coba highlight yang mestinya kita selesaikan bersama dari tahun ke tahun sebetulnya diberikan kesempatan kepada tenaga honorer ini untuk ikut seleksi tetapi selalu saja banyak yang tidak berhasil lulus seleksinya kemudian kita turunkan passing grade-nya dari waktu ke waktu dan passing grade itu sudah sangat rendah sekali akibatnya adalah bisa jadi kita akan mendapatkan tenaga guru yang kualitasnya makin lama makin rendah hanya untuk mengakomodir bagaimana caranya tenaga honorer bisa lulus dan ini tentu perlu kita lihat dampak jangka panjangnya secara nasional karena itu kami mencoba mengusulkan perbaikan rencana rekrutmen 2022 terkait dengan hal ini mudah-mudahan bisa menyelesaikan beberapa persoalan yang tadi kami highlight pertama terkait dengan penetapan kebutuhan selama ini memang diusulkan oleh PEMDA ditetapkan oleh Kementerian Keuangan Padahal secara nasional tentu helikopter view-nya dimiliki oleh teman-teman di Kementerian Keuangan dan Kemenat dalam hal ini untuk guru agama karena itu kami sudah sepakat untuk tahun ini penetapan formasi itu memberikan ruang kepada Kementerian Keuangan untuk memberikan jumlahnya sepanjang anggarannya bisa disetujui oleh teman-teman di Kementerian Keuangan dan tadi sudah disampaikan sudah disediakan sebetulnya anggarannya sesuai dengan kebutuhan itu itu yang pertama jadi walaupun nanti PEMDA-nya hanya mengusulkan 10 kalau Kementerian Keuangan dikbut merasa disitu butuh gurunya 100 ya kita akan tetapkan formusinya 100 karena anggarannya sudah disediakan itu yang pertama Ibu Pimpinan yang kedua kita harus membedakan proses seleksi guru-guru honorer yang sudah mengabdi sekian tahun dengan rekrutan baru jadi di mana-mana tentu kita melihat bahwa tenaga honorer ini sebetulnya kita bisa verifikasi apakah mereka bisa lanjut atau tidak karena selama ini kita juga bertanggung jawab untuk menyatakan mereka itu kinerjanya baik atau tidak tetapi ya kita tidak bisa mencari ini salahnya siapa faktanya adalah mereka sudah mengajar anak yang dididiknya lulus naik kelas dan kita tidak pernah menyatakan mereka kualitasnya jelek jadi kami dengan Kemdikbud sudah menyiapkan proses verifikasi saja untuk mengganti proses seleksi yang berupa tes yang sama seperti rekrutmen yang lainnya jadi kita akan membedakan proses rekrutmen dari guru yang sudah mengajar sebagai honorer kalau tidak salah 3 tahun lebih ya Pak Iwan kita sudah sepakati tahunnya tinggal di verifikasi dan proses seleksinya kita akan bedakan dengan rekrutmen baru itu pembahasan yang kami lakukan di Pansel Nas kemudian yang ketiga adalah pada saat kita nanti membuka formasi untuk rekrutmen baru itu kalau bisa tidak lagi langsung ates ke formasi sekolah dan guru tertentunya karena kita akan mengalokasikan penugasan lulusan-lulusan baru itu ke 3T kalau perlu justru lulusan-lulusan terbaiknya yang akan kita taruh di 3T tadi agar kualitas guru kita di sana juga semakin baik tetapi tentu kami harus menyiapkan skim insentif atau benefitnya dan kemudian juga mekanisme mobility-nya setelah dua atau tiga tahun mereka kemudian ditarik untuk ditempatkan di tempat referensinya mereka jadi kita ingin penempatan itu diatur oleh negara karena ini adalah kebutuhan negara jadi orang tidak bisa hanya melamar ke tempat tertentu dimana-mana rekrutmen itu tugasnya pemberi kerja untuk menempatkan tetapi khusus honorer kita prioritaskan adalah di sekolah induknya jadi kita bedakan proses rekrutmen antara honorer dengan rekrutmen baru kami kira itu tiga hal breakthrough yang kami sudah sedang institusikan untuk kami siapkan draft permen pan-RB-nya Ibu Pimpinan pertama tadi terkait penetapan kebutuhannya tidak lagi hanya oleh Pemda tetapi juga secara nasional ditetapkan kebutuhan kedua protes rekrutmennya akan kami bedakan antara yang honorer dengan yang rekrutmen baru sehingga rekrutmen baru ini passing grade-nya bisa kita naikkan setinggi mungkin dan bahkan lulusan-lulusan terbaiknya bisa kita tempatkan di daerah-daerah 3T dan terakhir proses penempatan tadi bisa dilakukan oleh kita tidak hanya oleh pelamar yang sudah menetapkan formasi lamarannya di tempat-tempat tertentu kami kira itu tambahan sedikit Ibu Pimpinan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Ibu Pimpinan Ibu Pimpinan